Terima kasih. Apa, jarang lah yang di DO lebih nggak ketat. Karena apa, kalau udah tingkat 4 gitu kan, mau mendeo juga ITB nggak tega mungkin. Kecuali keterlaluan ya. Karena udah tingkat 4 masa, di tingkat 1 itu saringannya ketat di ITB itu. Cepat-cepat lulus gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bab baru namanya irisan kerucut. Tapi kita nggak akan menurunkan persamaan-persamaannya. Kita akan pakai aja. Jadi halaman pertama ini hanya untuk memperkenalkan dari mana sih yang namanya parabola, hiperbola, dan lain-lain itu. Nah, untuk itu saya akan putarkan animasi berikut. Coba kita lihat. Ini, saya stop dulu. Ini ada sebuah kerucut yang warna-warni, kayak corong gitu ya. Kerucutnya lengkap, ada bagian atas dan bagian bawah. Kemudian kerucut ini kita iris. Dengan bidang datar hijau ini. Nah, irisannya tergantung posisi si bidang gitu ya. Kalau saya jalankan lagi tuh. Irisannya bisa hanya bawahnya aja, bisa hanya atasnya, bisa kedua bagian, dan seterusnya. Ini ada satu lagi. Sama aja dengan gambar yang sebelahnya, tapi yang ini dimiringkan supaya lebih jelas gitu ya. Oke. Irisannya tuh kalau kita perhatikan ini. Ini, saya jalankan lagi ya. Nah, bisa irisannya kayak gini. Ini bentuknya apa? Elips ya. Elips. Kalau saya teruskan lagi, bisa lingkaran dia. Diteruskan lagi, bisa berbentuk kurva. Ini namanya parabola. Nah, kalau hanya motong di satu bagian, lengkungan ini nanti bentuknya parabola. Semua itu diturunkan. Jadi bukan, oh karena ini dinamakan parabola. Enggak ya. Jadi dia nanti memenuhi persamaan parabola. Kalau motongnya di dua sisi, kayak gini. Eh, di sisi atas dan bawah. Ini ada dua lengkungan. Namanya hiperbola. Bedanya nanti kalian jelaskan. Itu ya. Oke. Itu mengenai bentuk-bentuk irisan kerucut. Jadi, ini gambar statisnya saya. Gambar beberapa bagian. Yang seperti ini. Ini potongan bidang dengan kerucut hanya satu titik. Ini di lehernya ini ya. Atau di pinggangnya. Bisa juga kalau ini pas melalui tengahnya, garis lurus ini. Irisannya hanya satu garis. Bisa juga sepasang garis. Tergantung posisi bidangnya. Bisa juga tadi ellipse. Bisa lingkaran. Bisa parabola. Bisa di kedua sisi. Timotong di sini ada kurvanya dua. Itu namanya hiperbola. Nah, saya akan review beberapa persamaannya. Titik tentunya sudah kalian ketahui. Tidak perlu saya sampaikan lagi. Garis juga sudah jelas. Kita akan bahas yang namanya parabola. Lingkaran dan ellipse ini mirip. Nanti persamaannya. Dan satu lagi hiperbola. Nah, cuma ini ada teoritisnya. Kalau dibaca di bukunya. Cukup rumit. Kita akan skip aja ini. Karena di silabus katanya hanya perlu persamaan dan gambarnya aja. Teoritisnya tidak perlu ya. Penurunannya. Oke, kita lihat dulu yang namanya parabola. Parabola atau sudah kalian kenal persamaan kuadrat. Ini cepat aja ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian grafiknya. Kalau A-nya positif, dia melengkung ke atas atau cekung ke atas. Kalau A-nya negatif, dia grafiknya cekung ke bawah. Kemudian dia bisa, kalau kita lihat yang cekung ke atas. Kalau cekung ke atas, dia bisa memotong sumbu X di dua titik. Atau di satu titik. Atau tidak memotong. Ini kalian sudah kenal, namanya ini polinom yang definit. Persamaan kuadrat yang definit. Ini punya akar kembar, yaitu ini. Ini mempunyai dua akar. Kenapa akar? Karena ini Y-nya di titik ini dan di titik ini, Y-nya 0. Jadi itu titik potongnya akar-akarnya. Nah, akarnya dua atau kembar atau tidak ada itu ditentukan oleh nilai diskriminan dari persamaan ini. Yaitu B kuadrat min 4 AC-nya. Kalau B kuadrat min 4 AC-nya positif, maka ada dua akar. Kalau B kuadrat min 4 AC-nya 0, dapat dua akar juga cuma sama kembar. Dan ini satu akar. Oke, itu sudah dipakai di waktu persamaan diferensial juga. Yang ini sama saja kalau kurvanya menghadap ke bawah atau cekung ke bawah. Kemudian nanti di soal-soal bisa saja persamaannya seperti ini. X fungsi Y. Ini parabolanya membuka ke kanan atau ke kiri. Kalau A-nya positif, parabolanya membuka ke kanan. Kalau A-nya negatif, membuka ke kiri. Sifat-sifatnya sama dengan yang di atas. Oke, saya tidak terlalu banyak di sana. Saya, karena parabolanya sudah dikenal. Elips lingkapan juga sudah dikenal. Bentuk umum persamaannya seperti ini. Kalau A dan B-nya sama, ini bisa kita, kalau sama ini A kuadrat, ini A kuadrat. Kita bisa bawa ke kanan menjadi yang namanya lingkaran. Jadi kalau elips itu lingkaran yang benjol. A dan B ini menentukan jarak dari pusatnya. Coba yang ini dulu. Ini artinya kalau seperti ini, jarak dari pusatnya ke arah horizontal 3, ke arah vertical 2. Pusatnya di 0-0, yang kayak gini ya. Kalau lingkaran ya, baik ke horizontal atau vertical 3. Jadi sama semua. Kalau pusatnya tidak di 0-0, bentuknya seperti ini. Ada pergeseran ini. X-2, Y-1. Artinya pusatnya di 2,1. Saya tidak akan terlalu panjang ini mengenai elips. Dan lingkaran. Kalian sudah mengenalnya. Tapi kalau belum tahu, tolong bilang. Ada yang belum tahu, bilang. Soalnya saya lewat saja ya. Atau bahas satu lah. Bahas satu. Soalnya. Yang nomor dua, supaya ada yang telah. Mana? What's one? Jangan dikatakan. Jangan dikatakan. Ini dia. Tadi. Saya pilih di sini. Pak Kuyuban. Tuliskan persamaan itu dalam bentuk baku. Artinya dibikin kuadrat sempurna. Bikin kuadrat sempurna. Ini menjadi yang ada X kuadrat. Dan X-nya saya kumpulkan. Min 16X. Yang Y. Saya kumpulkan dulu dengan Y. Nah, ini supaya bisa dikuadratkan sempurna. Saya keluarkan dulu empatnya. Supaya gampang hitungnya. Sorry. Gitu ya. Salah ini. Min X. Salah. Empat X. Supaya bisa dikuadratkan sempurna. Ini harus saya tambah empat. Yang ini mah udah bisa dikuadratkan sempurna. Nah, ini karena ada ketambahan ini. Sebanyak 16. Berarti ini harus dikurangi 16. Supaya sama dengan persamaan di atasnya. Yang ini menjadi 4X di min 2 kuadrat. Ini Y ditambah 1 kuadrat. 16-nya saya bawa ke kanan. Supaya bentuknya baku. Saya taruh gini. Dibagi 16 semua. Supaya kanannya menjadi 1. Dibagi 16. Ini 4. Ini dibagi 16. Jadi tinggal 4. Ini juga dibagi 16. Sama dengan 1. Atau X min 2 kuadrat per 2 kuadrat. Saya bikin kuadrat bentuknya. Per 4 kuadrat. Ini ellipse pusatnya. Ellipse pusat di. Ini. Lihat dari sini ya. 2, min 1. Oke. Kita gambar ellipse ya. Kecil aja ya. Oke. 2, min 1 pusatnya. X-nya 2, Y-nya min 1. Oke. Di sini pusatnya. Kemudian ke arah X. Coba ya. Ini kenapa gak bisa ganti warna saya. Ini ke arah X sejauh 2. Kesannya 2. Kesannya juga 2. Jadi. Ininya. 4 ya. Ini gak bisa ganti warna. Kenapa ya. Kemudian ke arah ini 4. Ke arah tegak. Jadi kesini 4. 1, 2, 3 ya. Di sini ya. Jaraknya 4 terhadap pusatnya. Ini pusatnya mau saya kasih warna merah. Kok gak bisa ganti. Kenapa ya. Sebentar. One note-nya gak co. Nah. Oke. Jadi ellipse-nya. Melalui ini. 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 Dan bawahnya juga. Kesana 4 ya. Jadi ellipse-nya. Seperti itu. Gambarnya jelek. Oke. Coba tanya dulu sambil ngabsin. Justin. Paham gak? Paham gak. Gampangan ya. Enggak. Sinta. Ini si absinnya juga salah. Gak pake nim. Sinta. Mohamad Naufal. Hena Ruz. Pokoknya yang gak itu. Waktu saya cross-check. Zoom dengan yang di Akademi. Kalau gak sama. Ya dianggap. Gak hadir. Sinta. Mana Sinta? Halo. Halo Pak. Ya. Paham gak Sinta? Paham. Ayu. Paham tidak? Paham Pak. Novandita. Paham tidak? Novandita. Novandita. Mana Novandita? Novandita A'aron? Gak ada ya? Enggak ada Michael ya? Enggak ada. Novandita mana? Lapor. Pokoknya Novandita. Hah? Mana Novandita? Novandita. Novandita. Saya panggilin kamu. Ya tapi kamu udah respon. Oke lah. Mungkin lagi error ya. Tapi kamu udah kelihatan kan ngerespon. Micnya dihidupin. Suaranya gak ada. Pak Ujia. Pak Ujia mana? Hadir Pak. Tiara? Hadir Pak. Dela? Hadir Pak. Oke. Lanjut lagi. Nah yang lain sendiri ya. Sekarang satu lagi mungkin di SMA gak tau saya udah atau belum. Yang namanya hiperbola. Ini nanti diperlukan untuk gambar-gambar permukaan kalau udah membahas fungsi dua peubah ya. Di ruang bahkan gambarnya nanti. Oke bedanya dengan elip salah satu negatif dia. Salah satu negatif. Nah saya akan jelaskan menggambar ininya. Coba saya akan tulis manual dulu. Nanti balik lagi ke sini. Mana tadi si warna. Ini tadi gak bisa ganti warna. Coba saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Saya buka lagi. Oke. Kita mau menggambar. Ini cirinya. Bentuk kwadrat seperti ini. Ini kayak ellipse tapi salah satu negatif. Kita lihat di persamaan ini. Kalau exit 0. Kalau exit 0. Maka saya punya persamaan min Y kuadrat per tiga kuadrat sama dengan satu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena ruas kiri paling kecilnya 0. Kalau Y-nya juga 0. Padahal ruas kanan bilangan positif. Jadi ruas kiri gak pernah positif. Gak mungkin bisa mencapai nilai satu. Jadi ini gak mungkin. Nah. Mungkin gak kalau Y-nya yang 0. Bila Y-nya 0. Saya punya persamaan. X kuadrat per dua kuadrat. Sama dengan satu. Gak masalah. X kuadrat sama dengan empat. X sama dengan penarikan akar. Ada plus min. Sama dengan X sama dengan lagi. Plus min dua. Oke. Kalau udah tahu gitu. Gambarnya gini. Kalau hiperbola. Langsung aja ya. Saya gak akan detail. Kalian hanya perlu tahu cara gambarnya aja. Kita lihat. Y-nya 0 boleh. Y 0 itu mana? Y 0 itu sumbu X kan ya. Y-nya 0 itu sumbu X. Kalau Y-nya 0. X-nya harus plus min 2. Jadi sih ya. Ini tetep gak bisa ganti nih. Kenapa ya. Satu. Dua. Kemudian ini juga min 1, min 2. Nah. Harus melalui titik ini 2. Jadi Y-nya 0. X ini. Jadi dia melalui 2, 0. Ini. Dan min 2, 0 ini. Nah. Kalau udah tahu itu. Hiperbola tinggal gambar aja lengkungan. Kiri, kanan. Lengkungan gitu. Nah. Gambarnya itu. Ya. Apa bedanya dengan parabola? Kan sama-sama lengkungan. Nah. Kalau hiperbola. Kita gak akan turunin disini. Dia punya. Eh. Bentar. Ini pengen bersih aja. Minum dulu coba. Ini. Kalau hiperbola. Dia mempunyai garis asimtot. Kita gak akan menurunkan garis asimtotnya. Karena gak belajar asimtot miring. Sebenarnya. Saya sampaikan di. Semester 1 asimtot miring. Tapi di silabus. Sebenarnya gak ada. Nah. Asimtot miringnya percaya aja ini. Sepasang garis. Y sama dengan B. A. B dan A-nya dari sini. Ini. Dan Y sama dengan min B per A. Nah. Bedanya dengan parabola. Kalau parabola itu. Saya krok dulu. Supaya bisa digambar. Apa bedanya hiperbola sama parabola. Ciri khususnya. Sini. Kalau parabola. Itu. Kurvanya. Ini. Eh. Jangan merah. Abaya warna. Ijo lah. Ini dia. Kalau dibuat. Diteruskan. Akan menabrak garis yang manapun. Gitu ya. Nabraknya mungkin di tempat jauh. Tapi akan ditabrak. Kalau dibikin disini garis lagi. Suatu saat dia akan ditabrak. Gitu. Nah. Kalau hiperbola. Enggak. Dia punya asimtot. Ada batas. Ini. Dia enggak akan melewati garis merah. Mendekati aja terus. Mungkin lama makin dekat. Itu bedanya parabola sama hiperbola ya. Oke. Nah. Satu lagi bentuknya. Kalau yang minusnya yang bagian X. Nih. Kalau yang minusnya bagian X. Saya ulangi cara tadi ya. Gambarnya. Hapus dulu. Nah. Kita lihat. Ini yang enggak boleh 0. Yang mana? Yang enggak boleh 0. Kalau Y-nya 0. Enggak boleh ya. Y-nya 0. Enggak boleh. Kalau ini 0. Nanti ini negatif. Sama dengan 1. Enggak mungkin. Jadi Y-nya enggak boleh 0. Jadi. Yang boleh 0. X-nya. Nah. Kalau X-nya sama 0. Saya hitung Y-nya. Y kuadrat per 3 kuadrat. Sama dengan 1. Y kuadrat sama dengan 9. Y sama dengan plus minus 3. Jadi. Di gambarnya. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Minus 3. 3. Nah. Dia melalui. Ini X-nya 0. Y-nya ini. Jadi melalui titik 0,3 dan 0, min 3. Itu adalah ini. Nah. Kalau udah tau itu. Tipe bola tinggal bikin lengkungan aja gitu. Nah. Cuma dia punya garis asimtot ya. Jadi ini jelek gambarnya. Harusnya mendekati segaris gitu ya. Juga asimtotnya sepasang. Nah. Ini juga harus mendekati garisnya gitu. Ini mendekati. Ini mendekati. Itu ya. Itu menggambar hiperbola. Kemudian. Kalau. Jadi yang hiperbolanya yang grafik biru ya. Kalau hiperbola ini saya putar 45 derajat. Atau pi per 4. 45 derajat. Putarnya searah. Eh. Berlawanan jarum jam. Karena ngitung sudut gitu kan. Biasanya berlawanan jarum jam dari sumbu X positif. Ya. Gambarnya menjadi yang seperti di bawah ini ya. Ini diputar. 45 derajat. Jadi seperti ini. Termasuk. Termasuk asimtotnya kita putar ini. Garis yang merah ini. Yang sini. Putar 45 derajat. Menjadi sumbu Y positif. Yang ini jadi sumbu Y negatif. Dan seterusnya. Nah. Kalau diputar menjadi seperti ini. Dari persamaan ini. Kalau kita rotasikan 45 derajat. Persamaannya akan berubah jadi ini. Kalian bisa hitung sendiri. Gimana caranya. Yaitu titik-titik yang di sini. Ambil sembarang titik di sini. Ini rotasikan pas 5 derajat. Jadi dikalikan. Ada kan matriks rotasi ya. Matriks rotasi itu. Bentuknya kalau nggak salah. Cos theta. Cos theta gitu ya. Sin theta. Min sin theta gitu ya. Dikalikan ke sembarang titik. Di hipat bola. Nanti ketemu persamaannya. Menjadi. Seperti ini. Nggak usah kalian turunkan. Tapi biar diketahui bahwa. Hiper bola kok. Persamaannya kan kuadrat. Kayak ellipse. Itu hanya salah satu negatif. Tapi bisa juga seperti ini. Yang ini K-nya besar 0. Yang ini K-nya kecil 0. Oke. Itu untuk diketahui saja. Oke. Bentar. Saya tutup jendelanya sedikit. Anginnya ke desa kali. Di cas sini di ITB. Apsen dulu ah. Sentini. Ada sentini. Ada pak. Belum pernah saya panggil ya. Dari ala semester. Hmm? Lupa. Dua kali. Eh, tiga kali deh pak. Mau apa? Mario. Siapa? Enak Agung. Hadir pak. Latif. Latif. Hadir pak. Erika. Erika mana Erika? Erika Tania. Eh, mogok lagi. Nggak ada. Nggak ada. Saya capetin dulu. Eh, ada licetnya ya. Erika. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Cepet pak. Belum pernah dapet surat sakti saya. Mas Tugino. Erika. Mana Erika? Nanti dipanggil lagi. Fatan. Fatan. Kenapa pak? Erika kamu kemana? Dari tadi dipanggilin. Kabur kemana? Aku mules pak. Dari tadi. Oh, mules. Ya udah. Nggak masalah. Kenapa mules? Mau melahirkan? Ups. Melahirkan lagi. Kekam lagi nih. Dulu omongannya. Hamzah? Sudir. Sudir. Oke. Nah, saya masuk ke pasal berikutnya. Tinggalkan dulu gambar-gambar tadi. Nanti dipakainya agak belakangan. Nah, mungkin juga soal-soal tutorial persamaan para netter muncul. Memperlukan gambar elips, sifat bola, atau parabola, atau garis lurus, dan sebagainya. Tapi sementara kita tinggalkan dulu. Kita masuk ke persamaan parameter kurva libidam. Saya nggak akan bacakan ininya, tapi saya ceritakan aja dulu. Perhatikan dua gambar ini. Yang kiri kita lihat 1X selalu dapatnya 1Y. 1X dapatnya 1Y. Jadi yang merah ini kurvanya bisa dinyatakan dalam bentuk Y fungsi X. Oke. Tapi kurva yang di kanan, yang warnanya biru sangat tua ini. Ini nggak bisa dinyatakan Y fungsi X. Kenapa? Karena di sini 1X dapatnya 3 buah Y. Nggak bisa. Yang di sini bisa. Tapi kan kalau sebagai fungsi kita harus melihat keseluruhan. Ada titik di mana 1X lebih dari 1Y. Ini nggak bisa dinyatakan Y fungsi X. Padahal kurva-kurva ini bayangkan adalah gerak dari sebuah partikel. Mungkin aja partikelnya seperti ini. Gimana kita sekarang kalau ingin merumuskannya supaya bisa dihitung entah limitnya, turunannya. Turunannya buat apa? Turunannya itu kan menyatakan kecepatannya. Turunan 2-nya percepatannya. Tapi ini nggak bisa dinyatakan sebagai fungsi. Nah, untuk itu diperkenalkanlah yang namanya persamaan parameter kurva sebagai berikut. Jadi, gini. Untuk menangani. Yang kiri juga mau pakai parameter boleh nanti. Persamaan parameter. Tapi yang kanan harus. Nggak bisa pakai fungsi. Nggak bisa Y fungsi X. Nah, caranya gini. Setiap titik X dan titik Y-nya kita bentuk menjadi masing-masing fungsi sendiri-sendiri. Jadi, X fungsi dari T. Y juga fungsi dari T. Nah, ini dua-duanya fungsi yang kontinu. Sepanjang interval A-B. Nah, ingat interval ini T-nya ya. T-nya di antara A sampai B. Bukan X sih. I, ini T-nya. Kemudian, untuk mendapatkan kurvanya, kita gambarkan pasangan terurut ini. X, Y pada T yang bersamaan. Jadi, kalau T-nya satu, satu detik gitu. Ya, F1, B1. F1 itu menyatakan nilai X saat T-nya satu. Yang ini menyatakan Y saat T-nya satu. Kemudian digambar. Jadi, yang digambar hanya hubungan X dengan Y-nya saja. Bukan menggambar fungsi ini atau fungsi ini. Enggak. Yang digambar X, Y-nya. Nanti kalau sudah digambar, gimana T-nya? Enggak kelihatan T-nya. Tapi, meskipun enggak kelihatan, nanti informasinya bisa diperoleh. Kita lihat nanti di contoh bawah. Nah, bentuk pernyataan kurva dalam bentuk seperti ini dinamakan persamaan parameter kurva di bidang. dengan parameternya T. Kalian mungkin mempertanyakan, kok ada parameter, ada variable? Anggap saja sama. Anggap saja sama. Saya kalau sudah mendefinisikan, apa bedanya juga enggak tahu. Oke, kita lihat contoh. Saya akan jalankan manual contoh ini. Ini. Sekalian pertunjuknya. Kita seplokkan di sini. Nah, contoh. Ini X fungsi T. Y fungsi T. T-nya bergerak dari min 2 sampai 3. Saya ingin merumuskannya dalam persamaan X, Y. Tapi tentunya mungkin bukan fungsi ya. Bukannya fungsi X mungkin dapatnya nanti. Tapi enggak apa-apa. Ingin menyatakan ini dalam persamaan X, Y aja. Nah, caranya gimana? Ya, dieliminasi. T-nya dihilangkan supaya hanya X dan Y. Coba kita eliminasi. Dari yang ini, saya dapatkan T-nya sama dengan Y tambah 3. Substitusikan ke sini. X sama dengan Y tambah 3. Ditambah 2 kali T-nya itu Y tambah 3. Saya susun X sama dengan Y kuadrat ditambah. Ini ada 6Y. Ini ada 2Y. Jadi tambah 8Y. Ini 9. Ini 6. Jadi 15. Nah, gambarnya gimana itu? Sebenarnya enggak ditanya di sini gambarnya. Tapi minta digambar tambah. Dan gambar. Gambarkan. Nah, gambarnya kita lihat. Gambarnya di bidang X, Y. Sebentar. Di bidang X, Y. Gimana gambarnya? Ya, kita gambar. Ini parabola. Ini parabola membuka ke kanan ya. X fungsi Y. Puncaknya berapa? Pancaknya kita hitung. Kalau lupa ini min B per 2A, min D per 4A. Tapi kalau lupa kalian bisa lihat ini puncak parabola. Mana ya? Min B per 2A, min D per 4A. Ya, ini X-nya aja. Nanti ini mah dihitung ke kesamaan parabolanya aja. Min B per 2A. Jadi puncaknya. Puncaknya. X-nya sama dengan min B per 2A. Min B, min 8 per 2A. Sama dengan min berapa itu? 4 ya. Puncaknya X-nya min 4. Y-nya berapa? Y-nya. Nah, salah. Ini Y-nya ya. Saya ketukar, sorry. Karena ini X fungsi Y. Jadi Y-nya sama dengan segitu. X-nya sama dengan, masukkan aja ke sana. Min 4 kuadrat ditambah 8 kali min 4. Nah, tambah 15. Kalau dihitung berapa? X-nya. Min 3, 2. 16 tambah 15. 16, 31. Jadi min 1 ya. Oke. Puncaknya berarti. Ini X, ini Y. Puncaknya di Y-nya min 4, X-nya min 1. X-nya min 1, Y-nya min 4. 2, 3, 4. Nah, ini puncaknya. Nah, saya kasih warna merah. Ini puncaknya ya. Kemudian kita lihat. T-nya bergerak. Oh ya. Saya mau melihat nih. Waktu T-nya min 2. Berapa X dan Y-nya? Jadi waktu T-nya min 2. X-nya berapa? Min 2 kuadrat jadi 4. Tambah ini 0 ya. X-nya 0. Y-nya. T-nya min 2. Y-nya min 5. Jadi waktu T-nya min 2. Dia harus melalui titik 0, min 5. X-nya 0, Y-nya min 5. Melalui titik ini. Waktu T-nya yang 3. Titik terakhir. Saya hitung X-nya berapa? X-nya 3. 9 ditambah 2 kali 3. 6. 15. Y-nya. 3 kurangnya 3. 0. Jadi 15, 0. Ya, dikira-kira aja 15, 0 disini ya. Oke. Oke. Jadi gambarnya adalah. Kalau saya gambar. Parabola tadi puncaknya disini. Ya. Parabolanya. Akan melalui titik ini. Set. Ini. Simetri ya pastinya parabola tuh. Nah. Gitu. Tetapi. Karena ada batasan ini. Berarti waktu yang awal hanya disini tadi. Waktu T-nya yang 2. Waktu T terakhir itu disini. Jadi yang dipakai hanyalah parabolanya yang ini aja. Gambarnya hanya yang merah saja. T-nya nggak kelihatan. Tapi kita tahu. T-nya 3 itu X, Y-nya disini. T-nya min 2 X, Y-nya disini. Jadi biasanya digambar. Ada arahnya. Jadi kalau ini gerak partikel dengan posisi X, Y seperti ini. Dia bergerak dari sini sampai sana. Yang birunya tidak ikutannya. Jangan digambar parabola lengkap jadinya. Begitu. Biasanya soalnya model-model begitu ya. Disuruh menggambar. Nanti ada kalkulusnya, turunannya, dan lain-lain. Siapa yang belum paham tanya? Silahkan tanya yang belum paham. Prinsipnya mengeliminasi T-nya ya. Oh iya. Kalau dinyatakan X, Y kita juga kadang-kadang memerlukan ininya. Masukkan aja waktu T-nya min 2. Y-nya dapat min 5. Waktu T-nya 3 ini. Kenapa ini Y? Bukan X. Karena ini X fungsi Y. Jadi variabelnya seolah-olah Y. Oke. Nah, contoh berikut. Contoh berikut ya. Eliminasi parameter T dari ini. Nah, saya akan Kalian nom. Kelasnya agak pinteran. Jadi, pakai ini aja. Langsung. Oke. Jadi, X-nya sama dengan A cos T. Y-nya sama dengan B sin T. Gimana ngilangin T-nya? Nah, ini fungsi trigonometri. Kita harus kombinasikan cos sama sin supaya hilang. Gunakan rumus yang identitas yang paling pertama di trigonometri. Cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1. Kuncinya ya. Coba kita lihat. Ini X-nya ini. Y-nya ini. Saya tulis cos-nya. Cos-nya ini. Y-nya ini. Supaya hilang T-nya. Ya, ini saya jumlahkan. Cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1. Artinya apa? Ini kuadrat ditambah ini kuadrat sama dengan 1. Ini kuadrat tambah ini kuadrat. Artinya adalah cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kan hilang T-nya. Ini persamaan ellipse pusatnya di 0,0. Dari pusatnya ke arah horizontal sejauh A ke arah vertical sejauh B. Tuh, begitu kan? Apakah ini sudah benar? Enggak. Kayak tadi. Kan T-nya dibatasi ini. T-nya dibatasi. Saya akan crop. Karena saya harus ngegambar sekarang. Harus saya tambahkan gambar yang benarnya. Kita lihat waktu T-nya 0. T-nya 0. Saya dapat T sama dengan 0. X-nya berapa? X-nya A cos 0. Jadi, A ya. Y-nya. B sin 0. Sin 0, 0. Jadi, 0. Jadi, waktu T-nya 0 ada di titik A, 0. X-nya A, Y-nya 0. Berarti ini titik awalnya. Waktu T-nya sama dengan P. X-nya sama dengan A cos P. Cos P min 1. Berarti min A. Y-nya B sin P. Sin P itu 0. Jadi, 0. Berarti, waktu T-nya sama dengan P. Dia berada di posisi min A, 0. Ini. Min A, 0 ya. Nah, lalu geraknya ke mana? Ke sana atau ke sana? Ini kan tadi. Ini awalnya, ini akhirnya. Geraknya ke mana? Coba, ada yang punya ide nggak? Gimana menentukan geraknya? Saya harus ngambil kurva yang ke bawah atau yang di atas? Ada yang punya ide? Oke. Adidak punya ide tidak? Ya, Pak. Hah? Gimana, gimana? Kurang jelas? Kalau nggak punya ide, yaudah nggak punya gitu. Jangan lama. Mohamad Raka. Punya ide nggak? Ya, Pak. Ini saya tadi kan awalnya di sini. T0. T akhir di sini. Nah, ini kurvanya ke mana? Yang atas atau yang bawah? Nggak mungkin dua-duanya kan. Ini satu partikel. Maksudnya geraknya kesalah dan kesalah sekaligus. Gimana menentukannya? Siapa yang punya ide? Nanti dikasih bonus nilai 50. Enak aja 50 udah cek. Kasan. Mana Kasan? Iya, Pak. Dimana idenya? Masukin nilai T yang diantara 0 sampai P, Pak. Banyak nilainya. Berapa masukinnya? P per 2. P per 2 nanti dapatnya. Dapatnya kalau masukin P per 2. Titik ini dan ini. Masih nggak bisa menentukan arahnya. Yang bawah atau yang atas. Kalau P per 2. Dimana? Cari turunannya nggak bisa ya, Pak. Dimana nuruninnya ini? Turunin gitu ya. Naikin lagi. Turunin. Belum membahas turunannya kita. Dimana? Nah, idenya sebenarnya sederhana. Kalian begitu dikasih tahu. Oh, cuma gitu. Tapi sebenarnya itu. Ya, idenya. Sebenarnya si Kasan ini udah rada betul. Masukkan T yang lain. Masukkan T-nya. Saya ambil T-nya sama dengan P per yang kecil sekali. Tapi lebih gede dari 0. P per seribu gitu ya. Kalau perlu per seratus, sepuluh ribu. Saya hitung X-nya. A, A-nya dan B-nya dianggap positif ya. A dan B-nya asumsikan positif. A cos P per sepuluh ribu. Hasilnya positif atau negatif ini? Cos. Cos. Cos 0 itu 1. Cos P per 6 itu setengah akar 3. Jadi, cos itu kalau mendekati 90 derajat, makin kecil nilainya. Nah, ini positif atau negatif? Positif ya. Cos dari sudut yang kecil sekali ini. Ini sudutnya kecil sekali. Jadi, hampir sama dengan cos 0. Masih positif. Y-nya saya lihat. Saya masukkan ke sini. B sin pi per sepuluh ribu. Positif negatif. Sin ini kan, ini kalau sudut ini kan di kwadran 1. Ini sin positif juga ya. Nah, kita lihat tadi waktu T-nya 0, posisinya di sini. Waktu T-nya dinaikkan sedikit, X-nya harus positif, Y-nya juga harus positif. Berarti harus geraknya ke atas. Kalau ke bawah kan, kalau ke bawah berarti X-nya positif, Y-nya udah negatif. Padahal enggak, kalau T-nya dinaikkan sedikit, ini dua-duanya masih positif. Jadi, haruslah geraknya yang ke atas. Jadi, yang benar yang ini. Yang ini salah. Enggak dipakai. Begitu. Sederhana kan idenya? Cuma begitu saja. Tuh, salah. Jadi, yang benar yang ini ya. Ya, ini kalau mau dihitung T-nya antara 0, P, maka X-nya akan jatuh di sini, Y-nya akan jatuh di sini. 0 sampai P. 0 sampai P, kita lihat bahwa Y-nya selalu, ini di kwadran 1 dan 2 sudutnya, ini Y-nya selalu positif. Kalau cos, nilainya bisa positif, bisa negatif. Begitulah ceritanya. Oke? Paham? Lanjut lagi ya. Kalau enggak paham, tanya ya. Tanya, tanya. Jangan diem aja. Tanya. Nah, beberapa istilah. Dalam persamaan parameter. Ini kalau saya punya persamaan parameter seperti ini. Maka, kalau saya masukkan T yang paling kecil. Itu dapatnya X-nya F-A, Y-nya G-A. Ini X-A, Y-A ya. Disebut titik awal tadi. Kalau saya masukkan T-nya sama dengan B, dapatnya itu disebut titik akhir. Ya, titik awal, titik akhir. Bila titik awal dan akhir beripit, kurvanya disebut tertutup. Ini kayak ini. Titik awalnya di sini. Eh, dimasukkan T yang terakhir. Dapat X-Y-nya juga di sini. Itu namanya tertutup. Tidak terlalu penting ke belakangnya istilah itu. Yang penting awal, akhir aja. Kemudian kalau ada dua titik T, saya masukkan T-nya misalnya T1 gitu ya. Di antara ini. Eh, di T1 geraknya. Di T1 dia sampai sini. Kemudian dimasukkan lagi T berikutnya, dia ke sini. Nanti dia ke T2, eh, jatuhnya di sini lagi. Motong dirinya sendiri. Nah, itu dikatakan kurvanya tidak sederhana. Jadi, ini juga nggak sederhana, motong dirinya sendiri. Kecuali kalau motongnya hanya di awal dan akhir. Ini masih dikatakan sederhana. Jadi, tidak sederhana itu kalau motongnya di tengah-tengah. Bukan awal dan akhirnya. Nggak terlalu penting. Nggak pernah keluar istilah itu. Oke. Nah, sekarang mau membahas yang namanya C-cloin. Bentar, minum dulu. Sedikit. Napsen dulu, ah. Dika, Dika Fawas. Adil, Pak. Renais. Renais. Renais, kamu dari kota mana? Dari Bandung. Kok namanya aneh? Bandung mah, nama Sunda tuh. Si Ujang gitu. Warsoma kayak saya gitu lahir di Bandung saya. Wa Ode. Wa Ode mana? Iya, Pak. Kenapa kamu jarang ngomong sekarang, Wa Ode? Tadi juga nggak tahu soal yang ngomongnya ide. Wa Ode, kamu dari itu, Sulawesi? Iya, Pak. Oke. Raina. Raina, Safira. Mana Raina? Eh, ngumpet. Nggak ada ya. Raina, izin ketahui lah, Pak. Oh, iya. Wa Ode, kamu harus banyak nanya, banyak ngomong. Supaya kelasnya hidup. Kamu tiap kali kuliah, minimal satu kali nanya. Kalau satu kali berkomentar, atau satu kali mungkin saya ada yang salah. Kamu komentar perbaiki. Mereka ini kamu banyak nanya. Lebih senang kuliah kelasnya yang banyak yang ngomong gitu ya. Tapi jangan barengan, nanti kacau. Oke, saya masuk dulu ke yang namanya Sikloid. Apa itu Sikloid? Coba kita lihat. Saya akan buka dulu animasinya. Nah, Sikloid itu ini. Ceritanya begini. Ini ada sebuah roda. Bayangkan aja ban mobil gitu ya. Atau pelak mobil, atau ban sepeda, atau ban motor, atau... Ya, pokoknya mah roda. Dan kita rodanya, jari-jarinya satu. Kalau enggak satu ya, tinggal dikalikan faktor aja nanti. Jari-jari satu. Roda ini menggelinding ke kanan. Kemudian ini ada titik di bawahnya. Saya mau ikuti jejak titik ini. Nah, kalau dia menggelinding ke kanan. Coba. Saya... Kalau si roda menggelinding ke kanan. Jadi gambar suka pengecoh. Ini ada titik P itu ya. Kalau menggelinding ke kanan. Maka kalau diikuti jejak titik P. Akan seperti ini. Atau akan seperti ini. Yang mana? Wah, Ode. Jawab. Satu atau dua? Iya, tadi ngelag. Hah? Iya. Enggak, tadi putus-putus. Si titik P, kalau lingkaran biru ini menggelinding ke kanan. Titik P, jejak. Jejak si titik P akan seperti yang gambar satu atau gambar dua. Kira-kira. Gambar satu deh kayaknya, Pak. Gambar satu. Wah, Ode. Satu orang. Hamsah. Gambar satu atau gambar dua? Gambar satu. Ah, kamu mah sekongkolal masih, Wah, Ode. Aditya. Gambar mana? Saya juga mikirnya kayaknya yang satu deh, Pak. Satu, ya. Tau, Mbak. Saya mau tanya lima orang. Sifat. Gambar satu atau dua? Kalau ini menggeliling yang hijau, jejak titik P-nya. Gambar satu, Pak. Gambar satu. Pak, apa? Gambar satu. Gambar satu. Suaranya kecil-kecil gitu. Kalau pacaran kurang asik. Asik, Lek. Kalau pacaran, maksudnya sayup-sayup gitu. Are you promised? Saya mikirnya juga yang satu, Pak. Satu, ya. Kenapa kalian itu mikirnya yang salah semua, ya? Eh, benar, ya? Ini udah pada bisa nyetir mobil, nggak? Kalau lagi belajar mobil, nanti ketemunya memang gambar satu. Kalau udah pinter nyetirnya, gambar yang kedua. Kenapa gambar yang ke-satu? Karena kalau belajar nyetir mobil, masih pakai kopling yang manual, jangan yang otomatik, ya. Mobil sekarang banyak yang otomatik. Itu kan kita kalau ngelepas kopling ini, masuk gigi, ngelepas kopling ini, suka jenek gitu. Eh, mati mesinnya gitu ya. Karena belum-belom fasih gitu. Jadi mobilnya cukup mendor dulu ke belakang, terus maju gitu. Yang benernya kita lihat, ini di animasi ini. Ini asli dihitung nih sama saya nih. Dibikin programnya tahun berapa tuh. Lama saya bikin ini bisa 4 jam kali. Tahun 2010. Kita lihat nih jejak ini. Ini asli dihitung, bukan dibuat-buat. Jejaknya gitu tuh. Langsung ke kanan tuh jejak titik P. Kenapa ini digabisin supaya kelihatan titik P ini. Kali lagi. Tuh, gitu ya. Ternyata salah lima-limanya. Makanya tadi saya bilang jangan kecimpu karena ini agak benjol gitu ya. Kalau lingkarannya bagus, mungkin saya bisa bikin bagus, mungkin intuitifnya langsung yang ini gitu. Oke. Jadi geraknya seperti itu. Gitu ya. Nah, gitu. Nah. Ya, kalau diteruskan nanti mengulang. Kan periodik. Pertama dulu yang akan kita amati gini. Saya mundurkan. Ini, kalau dia titik P ini bergerak satu lingkaran penuh. Ini jari-jarinya satu ya. Maka ini akan jatuh di situ ya. Maka, panjang ini. Sumbu X bukan yang merah. Panjang yang hitam ini. Sama dengan keliling dari lingkaran biru ya. Jadi kalau roda mobil berputar satu putaran, maka jarak yang ditempuh sama dengan keliling dari rodanya ya. Keliling roda bagian luarnya ya. Karena roda itu kan tebal gitu. Bannya tebal. Keliling dari jari-jari luar roda. Paham itu ya. Karena ini jari-jarinya satu, maka keliling lingkaran hijau ini adalah 2PR. 2P kali satu. Jadi ini 2P kali satu ya 2P. Jadi panjang yang hitam ini sama dengan keliling lingkaran. Itu 2P. Kalau jari-jarinya A bukan satu, ya ini 2P A itu ya. Sama dengan keliling lingkaran. Yang merah nggak tahu panjangnya. Oke, begitu. Nah, sekarang tujuan kita adalah akan menurunkan persamaan kurva merah. Dalam bentuk parameter. Kalau nggak parameter, meskipun ini bisa dibuat dalam bentuk fungsi, akan sangat rumit. Kalau pakai parameter, ya rada rumit juga, tapi lebih sederhana. Persamaan kurva merah ya. Itu yang akan kita lakukan. Oke. Buang dulu gambar aja. Nah, di sini digambarkan mula-mula ada roda titik bawahnya di sini, pusatnya di sini. Jari-jarinya A sekarang ya. Jari-jarinya A. Kalau dia udah menggelinding satu lingkaran penuh, akan jatuh di... Eh, ini salah. 2P A ya. Keliling lingkaran tuh 2P A. Eh, sorry. Menggelinding penuh di sini. Saya salah. Ini kan satu gelindingan penuh. Dia balik ke bawah lagi titik P-nya. Udah betul 2P A. Sekarang saya akan mengamati sudut yang ditempuh si roda. Dari sini menggelinding titik P. Jadi, sudutnya dihitung dari sini ke arah sana. Ini ngitungnya gitu. Ke arah sana ya. Aduh, nggak bisa ditulisin. Di mana ya? Ini saya mau gambar panah bahwa ini sudutnya. Jangan dihitung dari sumbu X positif. Tapi dilihat dari fisiknya dari sini. Ini titik P mula-mula. Ini titik P ini mula-mula di bawah. Berimpit dengan titik O. Nah, kalau udah menggelinding sampai sini, berarti udah menempuh sudut sebesar ini. Paham ya itu ya? Sudutnya udah ke sana. Jadi sudutnya ngitungnya ke sana. Makin ke kanan, ini makin besar sudut ini. dihitung dari yang tegak ini ke arah sana. Oke. Nah, saya akan merumuskan berapa koordinat atau posisi si titik P. Ingat, P itu ada komponen X, ada komponen Y-nya. Berapa nilai X-nya ini? Yaitu si OM. Dan berapa tingginya si MP ini? bergantung kepada besarnya sudut yang ditempuh. Jadi, OM dan MP akan dirumuskan sebagai fungsi dari T. T-nya bukan waktu, tapi sudut yang ditempuh. Palameternya itu sudut. Oke. Jadi, posisi P setiap saat, saya hitung aja OM-nya berapa, MP-nya berapa, sebagai fungsi dari T. Nah, sebelumnya dulu. Harus tahu ini. Kalau saya punya busur lingkaran, ini ada busur lingkaran, gitu. Jari-jarinya A, sudutnya T-ta, atau T, di situ lah sudutnya. Berapa panjang garis yang merah? busur yang merah ini berapa panjangnya? S ini. Ada yang masih ingat, tidak? Master 1, pernah. Berapa S-nya? Wada? Lupa, ya. Lupa, Pak. Tali-tali yang ngomong siapa, yang cowok berapa? A dikali T. A kali T saja, T-nya dalam radian, ya, satuannya. Jangan dirajar. Kenapa demikian? Coba, ditabel aja. Kalau T-nya satu lingkaran penuh, berarti keliling lingkaran. Dua P-A, kan? Kalau T-nya penuh, satu lingkaran penuh, ya dia panjangnya, si S ini satu lingkaran penuh, itu, keliling lingkaran. Kalau T-nya P, panjangnya setengahnya. P-A. Kalau sudutnya P per dua, setengah dari sebelumnya lagi sudutnya. Ya, ini juga P per dua A. Kalau sudutnya T sembarang, ya, T kali A. Kita ngeliat induksi ini. Gitu ya. Oke, jadi, panjang busur ini adalah jari-jari kali besarnya sudut dalam satuan radian. Balik ke slide, supaya saya bisa. Nah, panjang ON sama dengan panjang busur PN. Paham gak itu? Kan, ini, si roda sudah menggelinding sepanjang busur PN, kan? Betul? Dari awal ini sudah menggelinding sebesar sudut ini. Eh, sebesar busur ini. Bukan sudut. Panjang gelindingannya sebesar ini. Kalau horizontalnya, ya sepanjang ini. Tadinya di bawah sampai di sini. Nah, ini dia menempuh segini. Lurusnya. Rodanya sendiri melingkar sepanjang PN. Jadi, panjang PN sama dengan panjang ON. ON panjangnya sama dengan panjang busur PN. Panjang busur PN tadi berapa? Jari-jari kali besar sudutnya. A kali T. A jari-jarinya T sudutnya. Oke? Kalau nggak paham nanya ya, nanya-nanya. Nanti kalau balik lagi sudah ada repot. Nah, sekarang saya mau ngapain? Mau menghitung koordinat titik P. Kalau ngitung koordinat titik P berarti bukan ngitung. Mau menentukan koordinat titik P berarti saya harus tahu berapa X-nya, berapa Y-nya. Nah, X-nya dari titik P adalah sama dengan OM. Si OM. X sama dengan OM. Gimana ngitungnya? Saya pakai ON. ON dikurangi MN. ON kurangi MN. Kenapa ke ON? Karena ON sudah tahu tadi. AT. MN-nya. Saya gambar. Saya kemup dulu untuk mendapatkan MN-nya. Masuk sini. Kita lihat dia sudah mengeliling sebanyak T. saya mau menghitung MN tadi ya. MN ini. MN. Nih. Saya menghitungnya MN-nya yang ini aja. Nah, ini MN kan sama dengan apa? Ini kasih nama apa? D itu ya. Sama dengan DC ya. MN sama dengan DC ya. Coba. saya perhatikan segitiga ini. Ini sudut yang merah. Sudah diminta merah. Keluarnya hitam. Merah. Eh, nggak bisa lagi kayak tadi. Nah, hitam terus. Kalau pakai mouse bisa nggak ya? Suka ON-nya si OneNote-nya? si OneNote-nya itu laptop kamu yang kurang kencang jadi tidak bisa. Oke? Itu sudutnya berapa itu? Berarti T, ini T kan semuanya yang panjang, dikurangi ini 90 derajat ya. Yang ini kan 90 derajat. T ini 90 derajat. Jangan 90 karena kita harus radian. Tidak. jadi DC sama dengan ini tadi PC kan? DC itu sama dengan PC sisi miring kali cos sudutnya. Sudut yang ini. Yang kecil ini ya. Cos T min tipe kedua. Gitu? PC-nya sama dengan jari-jari. Cos ini saya pakai rumus cos T kalau ditambah atau dikurangi kelipatan pi per dua tapi kalau nggak apal ya pakai rumus cos ini jadi apa ya? Lupa saya sin T sin pi per dua gitu ya. Ini tambah kurang ya. Jadi tambah ya. Cos T cos pi per dua rasanya mah gitu atau pakai yang dulu kalau di semester satu kalau ini cos T min pi per dua kalau itu kelipatan pi per dua pasti jadi sin. Kita lihat kemudian ini T nya ada di kuadran satu dikurangi pi per dua jadi kuadran empat. Cos nilainya positif. nah gitu kalau dihitung dari sini juga sama kayaknya coba A sin P sin pi per dua satu cos T cos pi per dua nol sama A sin T sama ya pakai rumus yang cepat yang di semester satu mungkin kalian agak lupa lihat lagi videonya atau apa rumus ini pengorangan jadi MN nya sama dengan A sin T masukkan ke sini min MN MN nya A sin T nah dapatlah maka X nya ini posisi X nya sebagai fungsi dari T Y nya Y nya itu kecilin dikit ya supaya kelihatan Y nya itu MP Sama MP atau PM sama dengan CN eh bentar dulu MP sama dengan NR dulu MP sama dengan NR ya sama ya NR itu sama dengan NC kenapa dipecah karena ini NC itu jari-jari A ditambah CR nah ini tadi CR nya rumuskan lagi kayak tadi kita hitung ini CR nya sama dengan ini PD sama dengan PD sama dengan A sin sudut ini kalian hitung sendiri lah pakai trigonometri sederhana akan didapat ini ya CR nya A cos T nanti oke oh sorry ininya nanti minus A cos T gitu ya ditambah ininya dapatnya minus A cos T oke kalau jadi minus ini kan positif tenang cos T nya negatif gitu ya jadi ini tuh sebenarnya positif nih kalau T nya ini kan lebih dari 90 derajat oke jadi jadi saya dapat jejak si titik P yang menggelinding ini yang jejaknya berwarna merah itu persamaannya seperti ini X nya ini Y nya ini disebut persamaan sikloid ya persamaan sikloid gak usah diapalin kalau keluar akan diberikan apalagi open book open book udah gak ada masalah kalau close book pun ini gak akan disuruh mengapalin kayak ginian oke ini jejak sikloid dengan jari-jari A yang awalnya ada di titik sini di 0,0 nah sikloid ini hebat sikloidnya hebat gini ceritanya si sikloid ini tapi gak saya buktikan kalau kalian mau dapat buktinya kalian ambil kuliah pilihan waktu nanti tingkat 2 atau tingkat 3 cari kuliah yang namanya kalkulus variasi ini intinya gini saya bikin koordinat dulu gak usah ini tanah ini ada titik disini ada benda masanya bebas nah pengen dari A sampai ke B akibat gravitasi aja jangan dikasih gaya luar kita bisa pasang disini bidang miring gitu kan kemudian ini bendanya dilepas dia akan sampai ke B atau saya bikin lingkaran kesini dia menggelinding sepanjang lingkaran gitu sampai ke B nah ternyata dari hitungan nanti dibuktikan dia akan sampai ke titik paling bawah gesekan diabaikan hanya gravitasi aja itu akan paling cepat sesingkat tunggir waktunya kalau kurvanya ini berbentuk sikloid ada buktinya itu ya dia akan sampai ke bawah kalau secepat mungkin kalau kurvanya sikloid yang lebih menarik lagi ini saya buka animasi oke nanti saya buka dulu ya nah ini yang merah sikloid dibalik nah kalau bentuknya sikloid ini ini paling bawah disini kemudian ada dua benda satu disini satu disini masanya bebas mana yang lebih besar bebas mau yang biru lebih besar juga boleh bebas gak bergantung masa gak ada gesekan hanya ada gravitasi kalau saya gelindingkan kedua benda ini maka dia akan sampai ke bawah bersamaan berapapun masa si hijau atau si biru akan bersamaan jadi kalau saya punya benda ketiga disini gak bisa gak gambar nanti dulu harus di crop saya crop dulu ya supaya bisa digambar tapi gak bisa di animasikan crop disini gitu dilepaskan tiga-tiganya maka sampai ke bawahnya akan bersamaan waktunya ini kelihatannya pendek tapi ya waktunya sama dengan yang biru ini sama yang hijau sama nah makanya ini dijadikan dasar orang membuat jam ningnong tau gak kalian jam ningnong yang ini ada jamnya kalau jaman dulu ini diputer ada puterannya ini ada bandulnya di bawah jam ningnong ya ini ada jarum panjang jarum pendek itu balik ngomongnya juga ya dan ini pakai per di kunci dulu saya waktu kecil waktu SD ayah saya punya jam gini aduh sayang ental dikemanakan jam ini itu akan makin akurat kalau ini penghubungnya ini makin panjang kenapa demikian karena gini pada saat jam ini diputer kuncinya pernya kan kenceng pernya kenceng jamnya akan simpangannya besar ini tapi kalau pernya udah mau habis belum diputer lagi gitu udah mau habis simpangannya akan kecil nah apakah jamnya ngaco enggak jamnya tetap akurat kita lihat animasi yang ini kenapa tetap akurat kalau dia kurvanya sikloid sikloid yang hijau kalau puteran pernya masih masih kenceng dia nyimpangnya gede kalau puteran pernya udah udah mau habis dia simpangannya yang hijau kalau masih kenceng yang biru gitu ya nah sampai bawahnya kan sama tuh akan sampai bawah sama kalau kurvanya sikloid kalau kalau bukan sikloid nah supaya mendekati bentuk sikloid dibuatlah ini tali penghubungnya panjang makin panjang ini makin mendekati sikloid makin teliti jamnya jadi mungkin dalam sebulan cuma ngaco 10 detik gitu jadi secara teoritis jam bandul jam ningnong gak ada yang teliti 100% gimana pun tapi makin panjang bandulnya makin teliti makanya jamnya ada yang tinggi-tinggi kan dari ubin sampai mungkin setinggi 2 meter gitu makin tinggi makin bagus oke itulah sikloid ya keajaibannya ini saya tutup oke nah sekarang kalkulus ya ya sikloidnya selesai dulu kita lihat sekarang ini alaman terakhir kalkulus dari fungsi bernilai fungsi parameter jadi perhatikan sebuah persamaan parameter seperti ini X-nya fungsi T Y-nya fungsi T T-nya dibatasi A sampai B bila turun ini ingat kalau F aksen T artinya D F D T atau D X D T X dan F itu sama aja ini artinya D F D T atau D X D T ini artinya turunan G terhadap ini T nah tapi saya mau menghitung D Y D X yang saya perlukan D Y D X yang saya perlukan saya akan jelaskannya enggak ke sini tapi lewat contoh ini oke ya lewat penjelasan contoh ini kalian akan menangkap lah pasti gimana ngitung turunannya kenapa yang yang mau dihitung D Y D X karena kan tadi intinya sebenarnya kita mengamati gerak sepanjang kurva kan ini X ini Y saya pengen tahu D Y D X-nya kemiringannya ini gitu pengen tahu gradiennya dan lain-lain dah nah untuk menghitung ini kalau disini pertanyaannya turunan 2 kalau mau ngitung turunan 2 ya harus ngitung turunan 1 dulu gitu ya orang juga nggak mungkin punya cucu tanpa punya anak dulu gitu ya minimal anak angkat gitu lah nah gimana ngitung D Y D X yang bisa kita hitung dari sini hanya D X D T fungsi T ini saya bisa hitung D Y D T bisa saya hitung nah maka untuk hitung D Y D X saya pakai aturan apa ya lupa aturan rantai atau apa pokoknya gini kali D T D X seolah-olah ininya dicoret gitu seolah-olah ya tapi sebenarnya itu turunan bukan nyoret D Y D T bisa saya hitung dari sini D T D X yang nggak bisa bisanya D X D T jadi ngitungnya ini ganti D Y D T ini dikebawahkan dibagi D X D T nah ini dua-duanya bisa dihitung D Y D T D Y D T 4 cos T D X D T min 5 S T sama dengan min 4 per 5 kotangannya gitu turunan duanya bentar geser dikit ya turunan duanya D X kuadrat sama dengan turunan dua adalah turunan dari turunan satu oke kok D T sih turunan satu terhadap X diturunkan lagi terhadap X nah D Y D X ini saya nggak bisa nurunkan terhadap X ini ini fungsi T ya nggak bisa nitung ini nggak bisa karena ininya fungsi T bukan fungsi X si D Y D X ini jadi divariasi lagi kayak tadi turunkan dulu D Y D X terhadap T dulu kali D T D X tapi D T D X nggak bisa ngitung jadi harus bagi D X D T supaya dikebawahkan nah ini bisa dihitung D Y D X ini tadi ini diturunkan terhadap T kotangan turunannya min kosekan kuadrat jadi min 4 per 5 kosekan kuadrat T eh jadi plus ya kalau turunan kotangan minus dibagi D X D T tadi min 5 sin T min 5 sin T sama dengan min jadinya 4 per 25 kosekan itu 1 per sin kuadrat jadi jadi sin pangkat 3 begitu paham tak yang gini suka keluar sebagai soal mudah mitung turunan fungsi parameter gitu ya oke kalau nggak ada yang nanya saya langsung aja coba cek dulu jawabannya takut salah saya salah ngitung nggak bener ya min 4 per 25 ini sepersin pangkat 3 kalau saya tadi nulis oke ini saya akan hitung lagi manual aduh waktunya pas-pasan kuliah kalau kalau kelas mengulang kemarin sampai 1 jam 50 menit kelas ini mah 1 jam 35 menit juga cukup nah oke saya hitung ini nah hitung integral ini 1 1 3 xy yang parameter yang parameter gini semua ini kita ubah dalam t tadi saya udah punya x nya sama dengan 2t min 1 kayak substitusi itu ya y nya saya udah punya t kuadrat tambah 2 jadi ini bisa diubah nanti ini dipangkatkan 2 dx nya sama dengan 2dt dia turunkan dari sini dx 2dt nah ingat ini dx berarti ini batas x saya nanti mau dalam t dalam dt berarti ini batasnya juga harus diubah dalam t jadi batas-batas x yang bagian 1 ingat karena ini dx berarti ini x nya 1 sampai 3 dapat t nya x nya 1 saya masukkan ke sini 1 sama dengan 2t min 1 atau dapat 2t sama dengan 2 t nya sama dengan 1 oh t nya 1 juga jadi ini nanti tulis 1-1 dulu ya sama dengan 1 tetap ini t nya 1 x nya sama dengan 3 masukkan lagi x nya 3 ke sini 3 sama dengan 2t min 1 2t sama dengan 4 t sama dengan 2 jadi ini 2 itu x nya 2t min 1 y kuadrat y nya tadi t kuadrat tambah 2 tangkat 2 dt nya setengah dx setengahnya saya kedepankan eh sorry bukan dt nya dx nya saya ganti dx 2dt 2dt gitu ya nah ini tinggal kalian pangkatkan kalikan satu persatu integralkan mudah hitung sendiri satu soal lagi kalau ada pertanyaan tolong ya tanya langsung ini sepi gini waode paham gak waode paham paham itu soal terakhir ya saya crop oke nah oke sebelum menjawab ini saya mau jelaskan dulu gini kalau saya punya fungsi gak parameter ini biasa aja y fungsi x jadi kurvanya katakan positif y sama dengan fungsi x dan sudah positif maka luas di bawah kurva dari x sama dengan a sampai x sama dengan b dan di atas sumbu x ini tak lain luasnya adalah luas sama dengan integral dari ab fx dx udah saya gak nulis-nulis lagi partisinya ya atau ini agak gak umum ngeliatnya y dx gitu kan kan fx sama dengan y jadi ini itu ini kunci untuk ngitung yang ini oke kita lihat sekarang ini sikloid nih ini sikloid jari-jari-jari 1 jari-jari 1 bener gak sikloid jari-jari 1 t min sin t t min cos t a nya 1 t min sin t t min cos t sikloid jari-jari 1 sikloid jari-jari 1 oke jadi luas ini sikloid antara 0 sampai 2p pasti positif kan gambarnya pasti positif gitu kan sikloid 0 sampai 2p karena jari-jarinya 1 ini ya begitu lah 2p ini x ini y gitu sikloid kayak yang ini ngitungnya karena udah positif fungsinya maka luas di bawah sikloid ini luas sama dengan integral y dx dari berapa batasnya kita lihat batas x bukan bukan dari sini saya melihat batas x karena ini jari-jarinya 1 kalau dia menggelinding 0 sampai 2p maka ini juga panjangnya 0 sampai 2p karena jari-jarinya 1 kalau jari-jarinya A ini misalkan ada A ada A nya juga ya ini 2p kali A gitu ya menggelindingnya jadi ini ini 0 sampai 2p 2p yang ini bukan yang ini harus melihat x ini ab ini disini ab ini melihat batas x jadi saya bukan nyalin dari t nya nah tapi ini kayak tadi ada x ada y terkait dengan fungsi parameter maka saya akan ubah sama dengan integral batas sebelum saya lihatin x oh jangan tulis dulu dong x nya sama dengan t min sin t dx nya sama dengan t turunin 1 sin t menjadi cos t dt oke maka L sama dengan integral y nya udah ada tadi t min cos t eh apa 1 min cos t salah baca 1 min cos t dx nya jadi ini 1 min cos t dt batasnya berapa kita lihat tadi batas x nya 0 sampai 2pi batas t nya ya sama karena jari-jari nya 1 ya jari-jari nya 1 jadi kebetulan ini jadi batasnya juga 0 2pi tapi ini bukan dari situ ya bukan dari situ dapetnya dari yang sini ini kebetulan sih atau saya ganti ya soalnya dikit supaya jelas 2pi nya ini saya ganti ini seluruhnya dikalikan A ini dikalikan A jari-jari nya A sehingga ini menjadi 2pi A 1 kali gelindingan ban nah ini 2pi A oke nah kalau ini 2pi A t nya berapa t nya itu kan sudut yang ditempuhnya disini betul 2pi ya ini intung sendiri ya ini kalian udah tau tekniknya kwadratkan nanti ada mundur kos kwadrat kos kwadrat direduksi itu udah ada teknik integrasinya hitung sendiri begitu paham tidak waode waode paham pak kalau kamu paham dianggap yang lain sepaham semua wah berarti waode paling bodoh kalau gitu ya gak jadi deh oke sampai situ dulu hari ini kotbahnya saya saya hentikan dulu rekamannya selamat menikah